Pemirsa pelaksanaan kurban 1442 Hijriah telah berlangsung pekan lalu. Berikut ini liputan suasana kurban serta proses penyembelihan di MTA Perwakilan Pati dan Cilacap, Jawa Tengah. Tahun ini, Panitia Kurban MTA Perwakilan Pati menyebeli sebanyak 13 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Menurut Ketua Panitia Kurban, Maulana, untuk menghindari kerumunan, Panitia Kurban bekerjasama dengan Satgas COVID-19 selama pelaksanaan berlangsung. Tidak terjadi satu kerumunan. Kami dari Panitia bekerjasama dengan Satgas MTA untuk menjaga pintu masuk ke area majelis tempat pemotongan hewan, kurban, maupun tempat pencacahan, baik itu pencacahan daging maupun pencacahan tulang. Selain itu, pelaksanaannya pun dibagi menjadi enam lokasi. Meliputi kecamatan Wedari Jaksa, kecamatan Tayu, kecamatan Gembong, kecamatan Gabus, kecamatan Binong Kidul, dan kecamatan Pati yang menjadi lokasi gedung MTA Perwakilan setempat. Sementara pelaksanaan kurban di MTA Perwakilan Cilacap, Jawa Tengah tahun ini menyembelih sebanyak 41 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Sedangkan tahun lalu, Panitia menyembelih 20 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Menurut Ketua MTA Perwakilan Cilacap, Ustadz Muzakir SPD, meskipun kondisi pandemi, jumlah hewan kurban tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah, walaupun dalam situasi pandemi, jumlah korban yang disembelih pada tahun ini meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Kontributor Pati dan Cilacap, Jawa Tengah, Lili Supriyono, Sucipto, dan Sidik Permana melaporkan.